Jadi itu dia teman-teman, apa namanya kesimpulannya kenapa sih orang Yerman itu nggak terlalu berminat untuk bekerja di gastronomi atau peropetan Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, channel Oka Satya Jadi sekarang saya ini baru aja selesai siap-siap, baru selesai frustuk, mandi, dan beres-beres kamar di internat Ini lagi di internat, lagi minggu sekolah Dan sekarang ini mau merengkap ke kelas, mau masuk ke kelas, lagi kurang lebih 10-15 menit lagi mau masuk ke kelas Jadi kelas itu dimulai jam 7.35, jadi masih ada waktu Dan di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk ikuti vlog saya di kelas Sekaligus saya mau tanya-tanya ke teman-teman Atsubi Kenapa sih orang Yerman sedikit yang punya minat untuk mengikuti Ausbildung program gastronomi atau perhotelan di Yerman Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih, atau apa sih jawabannya Jadi ikuti vlog saya kali ini di sekolah, di internat, bareng teman-teman Atsubi lainnya Buat video dulu Gimana ber, habis matematika? Turuk Tidur Tidur, jadi habis Makan guys Belajar matematika Tidur, saya mau ada pertanyaan Ada pertanyaan nih, buat teman-teman semua Kok aku balik gimana? Susah Susah Apa namanya gastronomi, kenapa sih orang Yerman sedikit peminatnya yang mau ambil kerjaan di gastronomi atau perhotelan Ada yang tau nggak, ada yang tau nggak Ada yang tau nggak, kenapa banyak orang apa nanya orang asing yang ditarik untuk kerja di gastronomi Karena kerjanya lebih keras kali Stres, terus depan-depan rumah Geste, Geste kan, Geste tuh tamunya suka aneh-aneh kan Ada yang berta ini, berta ini, nah mas kesuka kali kayaknya Terus faktor gaji juga dibanding bidang lain ini tuh termasuk kecil orang Yerman Benar-benar, kalau sektor pariwisata Nggak apa-apa, jadi sektor pariwisata tuh di perhotelan tuh lebih kecil Dibanding bidang teknik, apa nanya, teknik gitu, setelah macam ya Terus, apa lagi ya Nas, ada nggak Nas? Aduh, apa lagi ya? Kayaknya jam kerja juga ya, kalau gastronomi itu jam kerjanya sangat tentu Terus sering overtime, setelah macam Masyarakat-masyarakat work-life balance Iya, 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 benar-benar Sabtu minggu, sabtu minggu, sabtu minggu Sabtu minggu, sabtu minggu Gastronomi, sabtu minggu tuh biasanya masuk Lama kerja, ada di tanggal merah masuk Ya, tanggal merah malah masuk Cuma aja, liburan susah ngambil lomer Benar-benar High season Jadi, jatulah kerjaannya terlalu lama pas ya Terus, bayarannya juga menurut mereka nggak banyak teknik Ya nggak, Fer? Ya, bener-bener Kelak, turuk Ajar nggak aja? Kelak, turuk Ya, mungkin karena susah libur Ya, mungkin karena susah libur Dan, kalau high season Kalau lagi Meliburan Kita kerja Kalau orang-orang yang perkantoran Mungkin libur Iya, iya, iya Gastronomi harus kerja Overtime Terus Terus Weekend harus kerja Terus ya penghasilan nggak sebesar Jadi, peminatnya kurang gitu ya Makanya banyak Makanya banyak yang Makanya banyak yang apa namanya Nari Outlander Atau orang asing Untuk Bekerja di dunia gastronomi Yang apa sih ya? Ih, kelas minumnya starbuck everywhere Itu selalu buat gengsi gitu ya Starbuck Irgendwo Lais ya Jangan bahasanya Jangan bahasanya, dek Ah, ketoran Ya, ginilah kalau suasana Frustrux Pausel Jadi, pada ngobrol Salah macam Jadi, itu dia teman-teman Apa namanya Kesimpulannya Kenapa sih orang Yerman itu Nggak terlalu Berminat untuk Bekerja di Gastronomi Itu pelotelan Itu dia karena Waktunya yang Nggak tentu Kadang bisa kerja lebih lama Bukan kadang sih Keseringan kerjanya lebih lama Sering overtime Nggak tentu Yang harusnya libur Jadi, harus kerja Ya, sama sih Di Indonesia pun Di mana-mana Seperti itu Karena namanya dunia Gastronomi Perhotelan Hospitality Makanya Tidak bisa mengikuti Apa namanya Hari Raya Jadi, harus Setiap hari Setiap hari Apa namanya Kerja Dan Nggak tentu juga waktunya Terus Bayarannya Juga terlalu Mereka Disini kurang Besar Kurang besar Seperti bidang lainnya Atau sektor Ekonomi lainnya Seperti Tantunya teknik Atau permesinan Seperti itu teman-teman Jadi, makanya Kenapa Banyak outlander Atau orang asing Yang ditarik Untuk Bergabung Di dunia gastronomi Atau di hotel Di Jerman Seperti teman-teman Banyak Ada yang dari Indonesia Vietnam Ada dari Negara Eropa lainnya Dan juga Asia lainnya Seperti itu teman-teman Terus Selain itu juga Kenapa banyak dari Asia Karena Orang Asia Menurut mereka itu Pernah ramah Mau sejung Dan Apa namanya Ibu-ibu itu Lebih mudah Untuk Diarahkan Di Diajari Seperti teman-teman Keras kepala Orang yang Jerman pada suka Seperti itu Jadi Itu dia Kesimpulannya Tentang Kenapa sih Dunia gastronomi Atau perhotelan Berang diminati Di Jerman Seperti itu teman-teman Jadi Ikuti vlog saya Hari ini di sekolah Jadi lagi 10 menit Kita masuk kelas lagi Mulai kelas lagi Ada Tes matematika Dan ikuti vlog saya Hari ini Di sekolah Kelas Tidak 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 Boleh turun di kelas Ini Mainframe Dan teman-teman Jadi ini Bersusia olahraga Kita lanjut Pelajaran Habis itu pulang Balik Masing-masing Jadi Itu dia Video Apa namanya Selamat Tidak Tidak Ada Komentar Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Ya